Yang Mulia dari Termohon, untuk nanti bagian kedua juru bicaranya berganti, ada saya, Pak Wahyu, dan Pak Asim. Demikian Yang Mulia. Silahkan Yang Mulia, Pak Manam. Baik, kepada Saudara Saksi Anas Nasikin ya, pakai mic, pakai mic, coba dites dulu. Baik, Saudara lahir di mana? Di Jepara. Di mana? Jepara. Jepara ya, umur sekarang berapa tahun? Saya lahir tahun. 7-4 ya. Tempat tinggalnya di mana? KTP di Jakarta. Di mana? Kalimata. Di Kalimata, Jakarta Selatan ya. Nah, ini coba dulu apa mic-nya yang bermasalah atau Saudara yang kurang jelas ngomongnya nih? Coba tes dulu. Tes, tes. Ya. Lebih dekat ya? Yang wireless saja itu. Mas, yang wireless saja. Oh ya. Yang satu saja, yang wireless itu. Ya, bisa dipangku ya. Baik, tadi dari pihak termohon mengajukan jurubicaranya berubah ya, yang dari pihak termohon yang menjadi jurubicaranya siapa saja? Pak Ali, Pak Wanyu, dan Pak Asim. Pak Asim. Asim. Ya. Dari pihak pemohon ada pergantian? Sama. Sama. Dari pihak terkait ada pergantian? Tetap ya, mulia. Tetap sama. Baik, kita mulai. Pada Saudara Saksi Anas ya. Pekerjaan Saudara sehari-hari apa? Saya sebagai tenaga ahli fraksi PKB di DPR RI. Tenaga ahli fraksi PKB di DPR RI. DPR RI. Baik, jadi Saudara mendapat gaji dari DPR ya. Baik. Benar. Kalau di pasangan calon nomor 01, Saudara sebagai apa? Sebagai koordinator bidang pelatihan di Direkturat Saksi. Koordinator bidang pelatihan? Baik. Jadi Saudara, sebagai panitia, saya ulangi, sebagai koordinator ya. Apakah pernah Saudara melaksanakan training TOT yang dilaksanakan di Jakarta? Pernah. Pernah. Itu kapan dan di mana? Coba Saudara jelaskan. Tanggal 20 sampai dengan 21 Februari bertempat di Hotel El Royale. Hotel El Roya? Iya, Roya. Iya. Yang di... Mohon maaf huruf R saya agak kurang. Oh. El Royale. Jadi bukan loyal, bukan. Royal. Royal. Iya. Jadi agak susah soal R-nya. Apalagi ada L-nya lagi di depannya. L-nya itu. El Roya. Royal. Benar. Baik. Di sini ada deskripsi mengenai soal apa yang mau Saudara jelaskan. Bahwa saksi merupakan panitia pelaksana training TOT. TOT itu apa sih yang Saudara tahu? Training of Trainers. Training of Trainers. Ada juga R-nya lagi ya. Iya, itu lebih susah lagi. Ini agak payah. Baik. Saudara selaku panitia ya. Pada saat itu dilaksanakan TOT di Hotel El Roya itu tanggal 20, tanggal 21 Februari. Bisa Saudara jelaskan agenda atau acara-acara dan siapa yang melaksanakan dan siapa yang menjadi narasumber pada waktu itu? Silahkan. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Saya jelaskan pada bahwa prinsip materi yang ingin kami sampaikan di dalam TOT itu adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh, jadi integral, holistik, dan sistematis kepada para calon saksi, sekaligus calon pelatih saksi tentang mekanisme-mekanisme aturan yang ada di pemilu. Karena pada forum itu kami mengundang para pelaksana pemilu menjadi pembicara di sana. Dari pihak KPU, Bawaslu, maupun DKPP kami undang sebagai pembicara. Kemudian kami juga menyampaikan materi, khusus dari Direkturat Saksi menyampaikan materi terkait dengan manajemen pengelolaan saksi. Berikut dengan pengelolaan IT-nya. Kemudian kami menghadirkan beberapa tokoh untuk memberikan motivasi dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan sebagai bahan acar dan bahan melaksanakan upaya-upaya pemenangan dan pengamanan di lapangan. Nah, acara di dua hari itu dimulai. Di hari pertama, acara dibuka sekitar pukul 14.30-an. Jam berapa tadi? Sekitar 14.30 dimulai. Tanggal 20 ya? Tanggal 20-nya. Tidak tahu ya. Tahu ya, siapa namanya? Siapa namanya? Pak Erick. Erick? Ya, Erick Tohir. Erick Tohir. Ya, yang jelas lah. Ya, baik. Jadi yang membuka pada waktu itu siapa? Jadi yang membuka pada waktu itu siapa? Yang membuka acara itu? Pak Ketua TKN. Ketua TKN ya, Pak Erick Tohir. Baik. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan yang pertama oleh Pak Wakil Ketua Direkturat Saksi, Pak Lukman Edy. Berikutnya adalah sesi soal manajemen pengorganisasian saksi. Kebetulan di situ saya sendiri menjadi narasumber. Oh, ya silahkan. Kemudian dibantu satu narasumber, Mas Jimmy dari tim IT. Kemudian dipandu oleh moderator Mas Chandra. Baik, saudara sendiri materi apa yang saudara? Manajemen pengorganisasian saksi. Manajemen pengorganisasian saksi. Terkait dengan termasuk yang materi kemarin sempat ingin saya jelaskan, yang sempat menjadi isu hangat kemarin, itu sebetulnya materi di sesi saya. Ya, jadi ada kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Oh, itu kemarin ada yang. Dari mana saudara tahu itu? Gimana? Kemarin itu diperbincangkan begitu ya? Saya baca berita. Berita aja ya. Baik, untuk itu saudara kenal dengan Hairul Anas Swaidi. Tidak kenal. Karena sama-sama pakai Anas ini. Saudara juga namanya Anas Nasikin. Betul. Saudara kenal dengan Hairul Anas Swaidi? Tidak kenal. Tidak kenal ya. Padahal ikut kemarin itu katanya dalam hal mengikuti TUT yang saudara laksanakan itu. Jadi saudara enggak kenal ya? Tidak kenal. Baik. Silakan. Bahkan setelah, apa namanya, kemarin ada kesaksian menyatakan mengikuti acara itu, saya sempat bertanya kepada teman-teman tim saya waktu pelaksanaan itu, apa benar ada peserta yang namanya itu? Setelah detect ternyata tidak ada nama yang namanya Hairul Anas Swaidi itu tidak ada di peserta. Tidak ikut sebagai peserta? Tidak ada di dalam daftar peserta nama itu. Oh ya, beda ya. Jadi tidak ada dalam daftar peserta. Daftar peserta tidak ada. Tapi kemungkinan bisa juga mengikuti ya. Nah, kemudian kita lihat di, karena dia sebut partainya, maka kita cek di, apa namanya, surat rekomendasi dari partai yang dia sebut. Ternyata yang ada di situ hanya nama paling bawah ada nama Hanas. Kemudian kita cross-check ke teman-teman, apa benar itu anaknya, gitu. Ternyata saya kemarin sempat bertanya kepada teman satu peserta yang ada di dalam daftar itu. Dia menjelaskan memang itu anaknya, tetapi di dalam surat, apa namanya, rekomendasi itu hanya bernama Hanas. Hanas ya, baik silakan. Dan teman yang separtai ini memberikan penjelasan bahwa anak ini pada saat saya menyampaikan materi yang kemarin dia paparkan, dia belum hadir di forum. Sehingga dia tidak mengetahui, bisa diperkirakan, tidak tahu apa yang kami sampaikan. Tapi karena bahan kan ada yang saudara arikan, itu bisa saja dia tahu dari bahan yang materi saudara, kan? Silakan, apa lagi yang saudara mau jelaskan mengenai itu? Hari selanjutnya masih ada beberapa tim materi, kemudian termasuk diantaranya semua menyampaikan, tapi karena terbatasnya waktu, ada yang mewakili juga dari KPU Bawaslu, di KPP hadir. Kemudian ada tim, maksud saya, ada teman-teman LSM Pemilu juga yang kita panggil, termasuk di situ yang kita undang dari teman LSM Pemilu untuk bercerita tentang anatomi, apa namanya, titik-titik yang perlu di... Tadi saudara mengatakan materi saudara itu yang menyingkung tentang kalimat yang menyatakan kecurangan dalam demokrasi, itu dari materi saudara? Ya, bagian dari materi di sesi saya. Baik, itu kira-kira menurut saudara, di dalam materi yang saudara kemukakan itu, itu apakah sifatnya itu mengajak, motivasi, atau hanya sekedar menyatakan itu keadaan yang biasa? Saudara jelaskan. Jadi, begini yang mulia, materi ini mesti dipahami secara utuh. Kalau yang mulia lihat di dalam satu slide itu, dan lihat di slide-slide berikutnya, maka memang itu sengaja ditulis begitu untuk mengagetkan biar ada perhatian. Tujuannya untuk apa? Kita ingatkan bahwa kecurangan itu sesuatu yang niscaya. Kita tidak mau menuduh siapapun, tetapi itu niscaya. Nah, karena itu kita perlu mengantisipasinya agar di dalam pemilu yang akan datang, maksud saya waktu itu kita sampaikan akan datang, karena waktu itu... Hanya itu tadi pertanyaan saya, itu mengajak motivasi atau hanya sekedar penjelasan mengenai keadaan yang ada? Mengenai keadaan yang perlu diantisipasi, tepatnya. Jadi keadaan yang perlu diantisipasi. Kemudian, apakah ada narasumber yang lain yang memberi materi yang sama atau materi yang lain? Tidak ada, tidak ada. Jadi narasumber yang saudara tadi sebutkan itu ada Luqman Edy, Arifin, dan lain-lain. Masih apakah ada yang lain? Oh, di pelatihan ini? Ya, memberi materi. Memberi materi. Yang kemarin hadir untuk memberikan materi juga diantaranya Pak Ganjar. Pak Ganjar, siapa lagi? Pada saat penutupan Pak Muldoko juga hadir. Pak Muldoko. Pak Hasto ada? Hadir. Baik, cukup. Kemudian, selain diikuti oleh perwakilan partai-partai pendukung, dari pihak pemerintah ada yang hadir? Tidak ada. Tidak ada. Acara ini hanya khusus untuk calon pelatih dari partai koalisi. Koalisi, ya. Saya kira cukup saya persilahkan kepada jurubicara dari pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, tadi Anda sebutkan pada pelatihan TOT tersebut, Anda juga memberikan materi yang di mana materinya itu adalah mengenai kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Benar? Anda memberikan materi itu tunggal atau ada teman lainnya, narasumber lainnya? Bersama satu narasumber, IT, Mas Jimi namanya. Jadi materi kecurangan adalah bagian dari demokrasi, Anda sampaikan bersama dengan saudara Jimi. Itu di sesi, di jam berapa? Kisarannya jam 4 sore. 4 sore ya? Ya. Pada saat itu seluruh peserta hadir? Hadir. Hadir. Pesertanya tadi terdiri dari partai koalisi, partai politik dan apakah hanya partai koalisi? Utusan dari partai-partai koalisi. Apakah hanya itu atau ada yang lain? Bersama dengan tim Direkturat Saksi TKN. TKN? Ya. Yang lain? Tidak, yang resmi jadi… Apakah misalnya ada dari provinsi? Provinsi, tingkat provinsi? Yang menjadi tanggung jawab saya waktu itu hanya dari utusan resmi partai-partai koalisi. Partai koalisi ya? Jadi tadi Anda menyebutkan salah satu utusan dari partai politik itu ada namanya HANAS. Hanya HANAS ya? Ya. Bukan Khairul Anas Swaibi, sepengetahuan saudara. Bukan, itu di, tertera di surat mandatnya hanya HANAS namanya. Ya, sepengetahuan saudara namanya HANAS. Betul. Oke. Apakah Anda tahu posisi saudara HANAS ini hadir dalam materi yang Anda sampaikan? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah seluruh peserta, setiap narasumber setelah memberikan penyampaian materinya, mendapat bahan materi secara langsung? Diberikan bahannya. Modelnya bagaimana? Memberikannya itu hard copy-nya atau… Pada saat penyampaian kita sampaikan melalui slide, dan setelah selesai mereka kita kasih alamat untuk bisa diunduh sendiri. Jadi artinya setiap peserta itu bebas mendapatkan bahan materi yang disampaikan oleh para narasumber? Betul, betul. Walaupun pada saat itu peserta itu tidak hadir? Atas screening melalui penanggung jawab di partai masing-masing? Ya, tidak maksud saya. Kalau pada saat saudara saksi, pada saat itu menyampaikan materi itu, ada seseorang peserta yang tidak hadir dengan bebas dia mendapatkan bahan materi, dia bisa mendapatkan? Kemungkinan dia bisa mendownload? Download itu di mana misalnya? Di alamat yang kami berikan kepada masing-masing peserta. Oke. Jadi setiap peserta yang sudah terdaftar, direkistrasi oleh panitia? Dikasih alamat itu untuk kemudian bisa mendownloadnya. Oke. Apakah termasuk slide tentang kecurangan adalah bagian dari demokrasi yang Anda sampaikan itu juga bisa didapatkan? Termasuk, bisa. Selain narasumber Anda, saudara saksi dan tadi Jimmy ya, apakah ada narasumber yang lain? Banyak. Sebutkan siapa ini? Di sesi yang lain, yang kami ingat untuk dari tokoh kita kemarin Pak Ganjar, kemudian Pak Muldoko. Pak Ganjar itu bicara pada hari keberapa, jam berapa? Di hari kedua. Hari kedua jam? Kira-kira mungkin. Tepatnya lupa. Pak Muldoko? Kalau Pak Muldoko pada hari kedua siang. Siang. Di hari kedua juga ya, berarti Pak Ganjar dengan Pak Muldoko di hari kedua? Ya, mohon maaf. Seingat saya, ya Pak Ganjar, kalau tidak salah malam hari. Pak Ganjar malam hari, jadi hari pertama ya? Hari pertama, mohon maaf. Pak Muldoko? Hari kedua. Hari kedua. Apakah Pak Ganjar sebagai narasumber pada saat itu juga memberikan semacam slide atau pemaparan? Ya, menyampaikan slide. slide. Kira-kira saudara saksi kan sebagai panitia, masih ingat mungkin pemaparannya mengenai apa? Ya, kebetulan saya yang menjadi moderator Pak Ganjar saat itu. Tentang apa yang disampaikannya? Menyampaikannya tentang pengalaman menghadapi pilkada di Jawa Tengah. Bagaimana itu? Yang saya ingat salah satunya adalah soal kewaspadaan menghadapi pemilu. Di Jawa Tengah itu yang Pak Ganjar rasakan, ada isu yang membawa bahwa yang selalu diulang-ulang itu begini. Waspadalah menghadapi pemilu ini jangan merasa sudah menang, karena itu berbahaya. Di Jawa Tengah selalu saya dengar ada bahasa, Oh istilah, tinggal turu mari. Tinggal turu ayo menang, Pak Ganjar itu. Kira-kira begitu. Tinggal tidur saja itu menang. Kata-kata itu selalu diulang-ulang, selalu didengung-dengungkan. Dan sehampir semua pengamat mengatakan pasti menang Pak Ganjar, dan bisa di atas 80 persen, 70 persen. Faktanya menangnya sangat tipis. Nah itulah yang Pak Ganjar ingatkan berulang-ulang di situ. Bahwa jangan lengah, meskipun incumbent belum tentu, otomatis bisa meraih kemenangan. Karena itu, lakukan perjuangan pemenangan terus-menerus dan jangan lengah. Jadi penyampaian materi yang dilakukan oleh Pak Ganjar bisa dijadikan sebagai semangat atau motivasi kepada peserta. Betul. Tadi menyampaikan ada semacam slide ya. Ada semacam slide, hanya slide Pak Ganjar tidak dibagikan. Tidak dibagikan, tidak. Terus, Pak Muloko tadi saudara saksi katakan penyampaian materi di hari kedua. Betul. Kira-kira jam? Kira-kira siang. Siang. Siang tadi kan? Pada saat penutupan. Pada saat penutupan atau sebelum? Ya, ditutup dengan doa dan beliau memberikan kata akhir. Oke. Cukup? Belum, Pak Mulia. Jadi tadi, saya hampir lupa juga, materi yang disampaikan oleh Pak Ganjar, salah satunya tadi memberikan semangat, semacam motivasi kepada peserta ya. Apakah ada kalimat atau penyampaian yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu? Saudara saksi, kan sebagai moderator. Siap. mendengar atau mendengar kalimat menerangkan agar aparat dikerahkan untuk membantu pelaksanaan dalam pemilu ini? Kalau seingat saya, ada bahasa aparat memang. Maksudnya bagaimana? Apakah misalnya kita harus? Kalau saya memahaminya begini, yang saya tangkap sebagai, apa namanya, yang hadir pada saat itu, sebagai moderator saya tangkap begini. Saksi itu bagian dari aparat. Maksudnya bagian dari aparat ya? Jadi begini, kalau saksi partai, itu dia aparat partai. Kalau saksi, apa namanya, kosong satu ini bagian dari aparat. Jadi saksi bukan berarti, apa namanya, tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam upaya pemenangan ini, baik sebelum, pada saat hari H maupun sesuatu. Tidak, maksud saya, apakah ada penyampaian materi atau kalimat yang menyatakan, apa namanya, tentang aparat pemerintah gitu? Soal aparat pemerintah. Ya. Saudara saksi harus tegas gitu ya, apakah memang ada aparat pemerintah yang dimaksud, sedangkan saudara tadi menafsirkan aparat itu saksi-saksi kan begitu ya. Jadi saudara tegas untuk menjawabnya. Untuk yang saksi pemerintah, saya lupa, persisnya lupa. Lupa ya. Oke. Jadi di hari pertama itu, saudara saksi, Pak Ganjar, ada lagi yang lain menyampaikan materi? Di hari pertama. Saya ingat, saudara. Ada Pak Hasto juga menyampaikan materi. Pak Hasto. Yang lain? Yang tokoh itu yang saya ingat. Pak Hasto itu penyampaian materi ini ya, saudara saksi, tahu jam berapa? Persisnya lupa. Apakah penyampaian materi Pak Hasto itu tadi, saudara saksi kan, menggunakan slide. Menggunakan slide, sepengetahuan saudara saksi, apakah ada menggunakan kata-kata radikal? Saya kira bisa dilihat di materinya, sampai sekarang masih ada. Oke. Nah, di hari kedua tadi saudara menyebutkan ada penyampaian materi Pak Muldoko. Sepengetahuan saudara, apa juga Pak Muldoko memberikan materi itu dengan menggunakan slide? Beliau tidak menggunakan slide. Tidak menggunakan slide. Jadi, tidak menggunakan slide ya? Jadi, hanya menyampaikan sebetulnya secara oral. Memberikan orasi, memberikan semangat, dan motivasi-motivasi. Apakah tadi dalam materi yang saudara sampaikan itu, ada pertanyaan dari para peserta tentang materi yang saudara saksi sampaikan, dengan saudara Jimmy? Ada pertanyaan dari peserta? Ada beberapa pertanyaan dari peserta. Tentang apa kira-kira? Tapi lebih banyak tentang teknis pengelolaan IT-nya. IT-nya itu bagaimana? Sama soal sistem rekrutmen saksinya. Apa itu kira-kira bisa dijelaskan? Jadi, ada pertanyaan begini. Nanti sumber saksi ini dari mana? Waktu itu kebijakannya adalah diambil dari kader partai politik, bukan dari relawan. Misalnya seperti itu. Kenapa begitu? Karena kalau kader partai politik, dia akan bertanggung jawab baik sebelum pada hari yang sampai setelahnya, karena dia terikat. Artinya ketika ada kesalahan, dia masih bisa dilacak sebagai kader politik apa, partai politik apa, dan bertempat tinggal di mana. Itu pertimbangannya waktu itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sempat muncul, karena sempat ada permintaan juga saksi dari relawan, hanya saksi relawan diizinkan untuk menjadi saksi luar istilahnya. Tapi saksi dalam diprioritaskan dari saksi kader partai politik. Dengan pertimbangan ada yang bertanggung jawab. Jadi artinya itu penguatan internal. Penguatan internal. Sifatnya komisidensial. Jadi penguatan internal. Apakah saudara saksi mengetahui, pada saat materi yang Anda sampaikan dengan saudara Jimmy tadi, tentang kecurangan adalah bagian dari demokrasi, saudara yang namanya, Hairul Anas Swaibi ini memberikan pertanyaan, tapi saya kira tadi itu dia tidak tahu, karena dia tidak kenal. Atau yang namanya Hanas, yang namanya Hanas, yang namanya Hanas. Seingat saya tidak. Tidak. Jadi tidak ada ya. Jadi saudara saksi, jadi acara itu berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 21 ya, dua hari. Betul. Ditutup oleh? Ditutup dengan doa, sebelum doa ada kata akhir, disampaikan oleh Pak Muldoko. Jadi saudara tadi sudah mengatakan, Pak Muldoko memberikan narasumber, sebagai narasumber sekaligus menutup acara itu ya. Penutupan. Penutupan. Dan tidak menyampaikan slide. Tidak menyampaikan slide. Tidak menyampaikan slide. Anda melihat sendiri ya? Saya di forum pada saat beliau menyampaikan, dan beliau memang tidak menyampaikan slide. Oke. Saya rasa cukup ditambahkan teman-teman. Silakan. Terima kasih yang mulia sebagai tambahan sedikit. Selara saksi pada saat itu sebagai ketupanitia, tentu mengirim undangan ke para peserta, atau bagaimana untuk menjadi peserta dalam TOT tersebut? Mekanismenya bagaimana? Jadi di TKN, utamanya di Direkturat Saksi ini, hampir semua perwakilan partai ada di dalam TKN. Karena surat itu disampaikan ke masing-masing partai untuk meminta agar masing-masing partai koalisi mengutus utusannya. Memang jumlahnya berbeda kemarin. Itu utusannya itu dalam bentuk surat tugas atau surat mandat? Atau surat bentuknya? Kita minta diberikan surat tugas dari partai. Surat tugas dari partai. Ya, menjadi peserta. Apakah saudara saksi mengecek jumlah peserta, kemudian nama-nama dari partai peserta? Namanya, alamatnya, dan jabatannya? Semua partai memberikan surat tugas berikut dengan nama-nama yang diutusnya. Namun secara pribadi, saya tidak ngecek satu persatu. Penegasan sedikit? Kalau yang di surat tugas yang dari salah satu parpol ini namanya Hanas. Kemudian tadi ada yang mengaku namanya Hairul Anas. Apakah saudara bisa membedakan kedua orang ini atau memang ini orang itu satu? Sebelum kami lakukan klarifikasi, maka pada saat pemeriksaan terhadap berkas, berkas dari partai-partai itu, maka kami nyatakan nama Hairul Anas itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, baru kemudian kami telusuri lebih jauh bahwa nama itu ternyata Hanas itu yang dimaksud adalah Hairul Anas itu. Keterangan ini diberikan oleh temannya sendiri yang satu partai. Apakah dalam TOT tersebut masuk juga dalam program kampanye tim kampanye nasional yang disusun oleh TKN? Materinya? Materi yang ada di dalam TOT itu disusun oleh teman-teman tim di Direkturat Saksi. Bisa saya tunjukkan di sini gambar. Apakah termasuk materi ini? Di sini ada masalah saksi dan tim kampanye masuk dalam materi dalam TOT tersebut. Bisa dilihat di slide, mohon izin diperpisah. Atau langsung saja? Langsung saja ke belakang lihat, coba ke belakang. Karena kecil itu. Buku ini yang termasuk dibagikan kepada peserta. Baik. Selaku Ketua Panitia, tujuan daripada TOT tersebut, apapun tadi namanya yang disebut, masalah demokrasi, intinya hanya memotivasi. Apakah ada di luar itu motivasi yang lain daripada materi TOT tersebut? Karena ini difokuskan untuk para pelatih saksi, maka kami lebih mendalami persoalan terkait dengan saksi berikut tugas-tugasnya. Dan yang paling mendetail kita lakukan adalah soal mempelajari seluk-beluk, kemungkinan-kemungkinan titik-titik kecurangan dan hal-hal yang perlu dilakukan, antisipasi oleh para saksi, sehingga kecurangan itu tidak muncul dan bisa diantisipasi. Baik. Itu yang melakukan Panitia Nasional, tim kampanye nasional. Apakah termasuk juga mengundang TKD-TKD di seluruh Indonesia? Baik. Seingat saya mengundang TKD di seluruh Indonesia. Dan materi ini adalah materi umum yang kami sampaikan di seluruh Indonesia. Jadi tujuannya untuk memperkuat posisi saksi ya. Jadi materi yang saya sampaikan misalnya, itu tidak hanya saya sampaikan pada saat TOT itu, tetapi juga ke daerah-daerah di mana saya kebetulan diutus ke sana. Misalnya di NTB, di Surabaya, di mana Maluku, di Rio, di beberapa tempat yang lain. Baik. Saya tegaskan kepada mereka bahwa materi ini penting, diperhatikan agar jangan sampai pada pemilu kali ini terjadi kecurangan, apalagi kalau sampai kita dicurangi. Baik. Saya kira cukup. Baik, satu lagi yang mulia. Tadi saudara saksi mengatakan. Menambahkan begini, bahkan di beberapa daerah yang mayoritas muslim, utamanya seperti di Jawa Timur misalnya, saya kasih penekanan begini. Saya kira pertanyaan dari kuasa hukum saja yang saudara jawab. Ya. Kemudian satu lagi pertanyaan. Tadi saudara saksi mengatakan aparat. Apakah yang dimaksud oleh saudara itu aparat petugas saksi atau aparat aparat daripada pemerintah? Karena memang karena ini TOT, kemungkinan maksudnya adalah menjadi aparat itu petugas saksi, kemungkinan begitu. Begitu maksudnya saksi? Yang saya pahami bahasa itu disampaikan kepada para calon saksi, itu seperti itu. Baik. Saksi ini menjadi bagian dari apa namanya, aparat pemenangan. Jadi bukan aparat kepolisian, aparat pemerintah, bukan begitu maksudnya ya. Yang saya pahami begitu. Baik. Terima kasih yang mulia. Baik. Masih ada pertanyaan dari pihak terkait. Tadi kan ada beberapa materi ya saksi ya. Salah satunya materi kawal kemenangan 01 dengan jaminan koordinator dan jaminan saksi. Itu siapa yang membawakan? Apa saksi ingat? Kalau tidak salah disampaikan oleh Pak Muldoko. Pak Muldoko. Jadi ini bukan materi apa materi? Materi. Tapi tidak ada slide. Kawal kemenangan ada slide-nya. Kawal kemenangan ada slide-nya. Cukup dari saya. Baik. Saya kira dari pihak terkait sudah cukup. Tapi sebelum dileparkan. Ini saudara saksi ini beda-beda tadi katanya Pak Muldoko itu tidak berikan slide. Nah sekarang berikan slide. Mana yang benar ini? Sebelum disampaikan. Sebelum impahkan ke sana? Maksud saya bukan Pak Muldoko. Mohon maaf. Salah. Pak Muldoko tidak memberikan slide. Jadi yang memberikan slide yang ditanya terakhir siapa? Yang kawal pemenangan tadi Pak Hasto. Mohon maaf. Ini saya ingatkan lagi ya. Saudara ini di bawah sumpah kalau memberikan keterangan yang tidak benar itu bisa dikategorikan memberikan keterangan palsu. Siap yang mulia. Siap salah yang mulia. Jadi salah sebut tadi yang mulia. Terima kasih Pak. Yang mulia Pak Manandi. Kembalikan. Baik ya. itu penegasan kepada saksi. Tadi saya lupa mengingatkannya bahwa ada ancaman kalau keterangan saudara itu palsu ya. Siap ya. Baik. Sekarang kita beri kesempatan kepada jurubicara dari Pemohon dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Jadi saudara saksi. Lihat ke sini saudara saksi. Jadi saudara sekali lagi sudah diingatkan tadi bahwa saudara disumpah. Pertanggung jawabannya itu bukan hanya di majlis ini yang disaksikan oleh rakyat Indonesia tapi pertanggung jawabannya juga kepada Allah SWT. Yang mulia. Yang mulia. Saya tidak intruksi ketika saudara tadi memberikan pertanyaan. Tidak intruksi sama sekali. Dan sangat banyak sudah pertanyaan dari saudara terkait. Kuasa hukum. Kuasa hukum. Pertanyaan yang begitu banyak kami diam saja tidak pernah intruksi. Terima kasih yang mulia. Saudara Anas Asikin ya. Saudara jabatan saudara di TKN. Apa? Sebagai koordinator bidang pelatihan. Bidang pelatihan ya. Kemudian saudara tadi mengatakan saudara adalah tenaga ahli fraksi karya pembangunan. Eh sorry. Fraksi PKB. Maaf ya. Fraksi PKB ya. Apakah saudara pengurus partai juga? Iya. Apa jabatan saudara? Saya sebagai pengurus partai bidang kepemudaan. Bidang kepemudaan. Di mana? Di level mana? DPP, DPW atau di mana? Di DPP. Di DPP Anda di bidang kepemudaan. Iya. Kemudian saudara tadi mengatakan saudara tinggal di Kalibata. Betul? Alamat KTP saya Kalibata. Iya tinggalnya di mana? Di Kalibata juga? Tinggal saya di Pondok Cabai. Oh tinggal di Pondok Cabai. Oke. Ya. Kemudian saudara saksi tadi menjelaskan bahwa saudara adalah panitia pelaksana training of trainers. TOT. Nah biasanya kalau orang mengadakan pelatihan ya. Mengadakan pelatihan sebelum pelaksanaan itu itu kan ada biaya-biaya. Betul ya. Betul. Banyak sekali biaya ya. Biasanya orang itu mengajukan proposal. Ya untuk mengadakan biaya itu ada mengajukan proposal. Apakah dalam pelaksanaan seperti ini mengajukan proposal kemana saja yang saudara tahu? Kalau untuk awal kemarin itu bahkan kami bantingan. Untuk awal. Bantingan maksudnya? Ya teman-teman yang ada di TKI. Loh. Bantingan itu. Patungan. Patungan. Saya enggak ngerti bantingan itu apa. Jadi ada sponsor begitu? Untuk awal kemarin untuk pelaksanaan itu misalnya itu patungan. Patungan. Ya itu awal. Kemudian selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalau ada apa namanya dari donasi ya jalan lewat donasi jalan Donasi maksudnya dari mana itu? Saya kira kalau untuk apa donasi itu sudah dilaporkan oleh TKN kepada KPN. Oh iya untuk pergiatan ini karena saudara adalah panitia pelaksana. Adakah donasi untuk ini? Kalau untuk yang pelatihan ini ini dari apa namanya TKN. TKN. Baik. Saudara tadi menjelaskan ada tokoh-tokoh yang hadir ya di dalam acara tersebut. Ada tokoh-tokoh ada Pak Muldoko ada betul ya ada Pak Muldoko ya betul. Jabatan beliau apa ya? Yang saudara tahu? Apakah ada jabatan publik dia? Jabatan saat itu Jabatan di negara itu di publik ada jabatan? Yang saya tahu beliau mantan Panglima. Enggak sekarang? Sekarang. Kalau sekarang kurang tahu persisnya. Oh tidak tahu persis. Oke. Kemudian Pak Hasto disebutkan juga apa jabatan publik apakah ada atau tidak ada? Beliau jabatan yang saya tahu beliau pembesar PDIP. Pembesar PDIP. Jabatan publiknya tidak ada? DPR atau apa begitu? Yang saya tahu beliau pembesar PDI. Oke. Kemudian disebutkan Pak Ganjar Pranowo. Beliau ada jabatan publiknya? Beliau Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Ada yang lainnya? Saudara saksi yang hadir. Saudara tadi menyebutkan bahwa yang hadir itu ada dari KPU kemudian DKPP kemudian Bawaslu. Saya hanya ingin konfirmasi apakah ada yang lain? Tokoh-tokoh yang lain mungkin yang hadir dalam pertemuan tersebut? Ada beberapa tapi tidak menjadi narasumber. Siapa saja itu? Persisnya lupa. Persisnya saudara lupa. Oke. Mengenai presentasi tadi ya. Mengenai presentasi. Saudara sudah menjelaskan tentang para yang memberi presentasi. Dan dikatakan oleh saudara bahwa itu adalah untuk memotivasi. Apakah para presenternya itu pemakalan itu seorang motivator? Kalau motivator itu kan macam-macam ya. Ada misalnya orang bernama Jamil Azaini itu motivator. Ipo Santosa atau Tung Desem atau Mary Riana atau itu kan seorang motivator. Apakah presenternya itu juga seorang motivator? Bukan. Maksudnya begini. Ini masing-masing sesi ini kan memiliki filosofinya masing-masing. Misalnya sesi yang saya sampaikan itu tentang manajemen pengelolaan saksi. Ya hanya soal itu. Kalau tadi ada tokoh yang hadir di situ. Misalnya seperti Pak Ganjar. Tidak pertanyaan saya gini tolong dijawab saja. apakah mereka itu presenternya itu adalah motivator atau bukan? Tolong dijawab apa motivator atau bukan? Itu saja. Jawab saja seorang saksi. Apakah motivator atau tidak? Tidak usah penjelasan lebih lanjut saya kira tidak perlu. Silakan. Definisi motivator saudara tidak mengerti? Tidak mengerti motivator? Motivator yang umum yang tadi Bapak sebut. Ya motivator. Anda kan juga seorang pembicara, seorang pemakalah yaitu di situ. Masa tidak mengerti motivator? Memotivator yang mulia. Silakan. Sepengetahuan saudara. Secara resmi kami tidak mengundang motivator. Tidak mengundang motivator. Tidak mengundang motivator. Tapi temanya adalah memotivasi. Kan begitu. Kemudian yang lainnya itu ada waktu ada kesaksian berapa waktu yang lalu Anda juga sudah sebagian menjelaskan tapi saya ingin merekor mekonfirmasi kembali. Kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Kemudian di dalam kesaksian yang lalu itu ada penjabaran-penjabarannya misalnya dikatakan bahwa posisi incumbent harus dikapitalisasi. Yang kedua bahwa harus ada penguasaan sampai elemen-elemen terkecil sampai level KPPS. Kemudian yang ketiga adalah harus ada support logistik. Nah ini makalahnya itu bentuknya powerpoint atau infografis atau gimana? Powerpoint. Powerpoint ya. Tapi barangkali begini. Enggak itu saja. Saya hanya pertanyaan itu saja. Saya lanjut berikutnya ya. Kemudian Anda juga tadi menyatakan bahwa ada LSM-LSM ya. LSM-LSM yang hadir. Boleh tahu LSM apa saja itu yang hadir dalam pertemuan tersebut? Yang kami undang diantaranya menjadi narasumber adalah Mas Ferry Junaidi dari Kode Inisiatif. Ferry Junaidi dari? Sebagai narasumber. Oke. Terus satu. Untuk menjelaskan tentang titik-titik krusial yang perlu diantisipasi. Karena sering terjadi kecurangan. Yang lainnya yang LSM Anda bilang tadi ada beberapa LSM itu siapa lagi? Yang hadir pada saat itu hanya Mas Ferry. Kan ada beberapa? Kami sempat berkomunikasi dengan beberapa. Siapa itu? Itu hanya apa namanya yang hadir untuk memberikan materi pada saat itu dari Kode Inisiatif saja. Kode? Maaf. Saya tidak dengar tadi. Kode Inisiatif. Kode Inisiatif. Oke. Ya selanjutnya Sebentar. Sebentar. Saudara tadi menjelaskan ya. Kecurangan kata saudara ini saya hanya mengutip saja adalah suatu keniscayaan. Suatu yang niscaya. Ini maksudnya gimana? Jadi itu berkaca dari pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya. Termaksud dijelaskan bahwa kecurangan hampir terjadi pada setiap pemilu. Makanya tadi saya menyampaikan kita tidak sedang menuduh siapa-siapa tetapi kita mengatakan bahwa kecurangan hampir terjadi di setiap pemilu. Karena itu kita perlu antisipasi. Kita jelaskan di situ kalau kemarin Anda lihat di slide itu di bawah-bawahnya itu kita bahkan jelaskan dengan detail tahapan-tahapan mana yang sering terjadi kecurangan. Itu kita jelaskan detail. Tapi tujuannya untuk apa? Agar diantisipasi dengan benar agar tidak terjadi kecurangan. Ya cukup, cukup. Saudara juga tadi mengatakan mengatakan bahwa aparat itu adalah saksi. Kalau tidak salah kira-kira begitu. Gimana sampai seperti itu ya? Definisi baru. Bagi saya ini baru ini. Aparat adalah saksi. Mohon dijelaskan, Saudara. Jadi begini, apa namanya, bukan, saya tidak mengatakan bahwa aparat adalah saksi, bukan. Jadi apa yang Saudara katakan tadi? Saya tadi mengatakan bahwa kalau saksi partai, maka dia adalah aparat partai. Kalau saksi 01, maka dia adalah aparat pemenangan 01. Karena itu dia harus secara umum bekerja. Mohon izin yang mulia, mohon izin. Apakah bisa tadi apa yang disampaikan beliau di dalam risalah tadi, saya, yang kami pahami adalah aparat adalah saksi. Keterangan tadi sehemat kita itu menyatakan bahwa saksi-saksi itu adalah aparat dari partai. Betul. Tapi jangan dibalik. Bukan dibalik. Lanjut ya. Oke, pertanyaan berikutnya di dalam kesaksian yang lalu dikatakan bahwa pematerinya kan salah satunya gubernur, gubernur Jawa Tengah. Dikatakan bahwa kalau Anda kalian itu pejabat, kira-kira begitu, aparat, apa gunanya netral? Jadi, netralitas itu menurut Pak Gubernur Jawa Tengah itu seperti apa? Ya, sebentar saksi. Nanti kita sepakati dulu ya. Ini hari Jumat, jadi kita salat Jumat. Kita berhenti dulu di jam 11.30. Baik, Yang Mulia. Silahkan. Yang Mulia. Jadi, saya ulang lagi. Di dalam kesaksian yang lalu dikatakan bahwasannya kalau aparat, ya aparat itu atau pejabat netral itu apa gunanya? Begitu. Itu netralitas menurut Pak Gubernur yang saudara ketahui ketika itu karena saudara panitia apa? Mau izin kami luruskan, saat itu kami menghadirkan Pak Ganjar bukan sebagai gubernur, tetapi sebagai senior. Beliau hadir ke situ sebagai senior memberikan pengalaman menghadapi Pilkada Jawa Tengah. Bukan atas nama gubernur. Oke, jadi kalau menurut pemahaman saudara, kalau ada seorang pejabat publik, begitu, sejak dia dilantik, sampai dia di, apa, sudah berhenti, ya, tindakan-tindakan dia itu, apakah dia itu masih melekat dia sebagai, misalnya, gubernur. Itu bukan lagi komoditas dari saksi itu, ya, itu nanti pendapat itu untuk akli. Nanti kepada akli nanti boleh dipertanyakan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, ya, pendapat gubernur soal netralitas aparat itu, ya, seperti apa? Gubernur Jawa Tengah mengatakan soal netralitas itu seperti apa dalam konteks yang tadi? Saya justru ingin bertanya, pernyataan... Saya bertanya, bagaimana pendapat? Kalau Anda tidak tahu, bilang tidak tahu. Ya, silakan ditanya, apakah saudara tahu ada pernyataan daripada ganjar seperti yang dikatakan oleh penanyakan? Makanya, Yang Mulia, tahu tidak, ada tidak pertanyaan itu? Saya ingin menyatakan pernyataan mana yang mau ditanyakan ke saya. Tadi kan sudah jelas apa yang disebutkan oleh ganjar tadi. Saudara kan sudah mendengar itu. Silakan, kalau memang tahu, bisa menafsirkan, silakan. Ya, apakah saudara tahu pandangan beliau tentang netralitas aparat atau netralitas pejabat? Ya, silakan jawab. Tahu atau tidak tahu? Di forum itu. Pandangan beliau tentang? Tentang netralitas pejabat. Ya, karena kan di situ ada dikatakan, ya, di dalam kesaksian yang lalu, bahwa kalau Anda itu pejabat atau aparat, ya, untuk apa saudara itu netral? Nah, tahu enggak saudara pemahaman Pak Gubernur ini tentang netralitas itu seperti apa? Saudara saksi. Tahu atau tidak? Saya kurang memahami persis dengan baik. Baik, jadi seperti ini yang mulia ya, itu kemarin itu kan dari keterangan saksi dari pihak pemohon. Ya, itu menurut saksi seperti itu. Jadi, kalau diperhadapkan dengan saksi ini, ini mesti kita tanya dulu, pernyataan itu pernah didengarnya atau tidak? Pernah saudara dengar itu pernyataan? Pak Ganjar itu? Oh, silakan. Saudara saksi, maaf saudara pemohon ya, saya ini ya. Silakan yang mulia. Pak Ganjar ketika memberikan pelatihan di sana atau apapun namanya, motivator situ, apakah ada mengatakan kurang lebih seperti itu? Kalau aparat netral buat apa? Tadi yang macam itu. Itu satu, pertanyaan pertama. Apakah ada membuat pernyataan begitu atau tidak? Itu dulu satu. Yang kedua, bagaimana saudara memahami pernyataan itu? Itu yang ditanyakan oleh pemohon. Pernyataan... Yang pertama dulu, ada apa tidak pernyataan itu? Pernyataan persisnya lupa. Yang kira-kira seperti apa? Pernyataan yang ada. Kalau saya memahami, sebagai tadi itu, saksi adalah aparat, karena itu harus berjuang, gitu, itu saya memahami. Kalau begitu sudah harus tegas, pernyataan yang bunyi seperti itu ada atau tidak? Iya. Yang tegas untuk... Mengatakan, kalau aparat netral buat apa? Ada yang tegas seperti itu enggak? Kalau diksinya seperti itu, saya kurang, apa namanya? Kalau sudah tidak tahu atau lupa, katakan tidak tahu, tidak ada, atau lupa, supaya jelas? Kurang tahu? Kurang tahu. Karena ini berkaitan dengan diksi yang mulia. Iya, kalau kurang tahu, saya tidak bisa mengejar kepertanyaan yang kedua, kalau begitu. Kalau itu kan tidak bisa, Bapak yang mau dikejar. Ya, cuma begini, diksinya seperti apa? Kalau begitu, yang saksi, yang saudara dengar itu, diksinya tidak harus sama persis, tetapi kira-kira seperti apa diksi yang dikatakan? Yang saya ingat, pesan kepada para saksi itu adalah sebagai aparat pemenangan harus all out. Mulai mencermati dari mulai isu yang berkembang, menjadi apa namanya, penyampai pesan. Dan selanjutnya-selanjutnya, agar... Selanjutnya itu apa maksudnya? Dari upaya-upaya tadi itu, mengantisipasi kecurangan, dari sebelum pemilu, sampai hari pemilu, sampai setelah pemilu, ini semua kan menjadi tugas saksi. Saksi atau... Saksi? Iya, saksi. Bukan saksi atau aparat? Saya bilang saksi. Katanya saksi adalah aparat. Ya, iya. Yang benar yang mana? Betul. Pada saat pertamanya disebutkan, ya kan, salau saksi partai itu jelas aparat partai. Karena kalian adalah saksi 01, maka kalian adalah aparat pemenangan 01. Dalam konteks ini, saya memahaminya adalah pesan itu disampaikan kepada para saksi sebagai aparat pemenangan. Ya, tapi bahasa Anda sebagai seorang pemateri, pemakalah, dan sebagai untuk training of trainers lagi, menurut saya agak ambigu. Tapi sudah lah, saya serahkan kepada kawan untuk berdoa. Jangan dipaksakan, Pak. Ada lagi pertanyaan dari pihak pemohon? Masih ada waktu kira-kira 8 menit. Mohon maaf kalau ada yang sifatnya konfirmasi karena ada beberapa diksi dari saksi yang tadi berubah-ubah. Kalau saudara mengatakan tadi kecurangan ya, itu slide pertama yang disampaikan oleh saksi sebelumnya dari pihak kami, itu slide pertamanya adalah kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Kalau dalam ilmu public speaking atau debate, kalau kita membuat opening statement seperti itu, opening statement itu adalah bangunan konstruksi yang mau kita sampaikan. Apakah seperti itu yang Anda maksudkan? Dan itu nanti berkaitan dengan yang berikutnya. Sejauh pengetahuan saudara, ketika Anda membuat slide yang pertama dengan opening statement seperti itu, kecurangan adalah bagian dari demokrasi, seperti apa? jadi pada saat penyusunan dulu, situasinya tidak seserius ini sebetulnya. Jadi, saya ceritakan begini. Jadi, kira-kira filosofinya itu begini. Anda batuk, mau batuk kering, batuknya minum konidin. Akhirnya-kiranya gitu. Jadi, ini kecurangan. Jenisnya ini, ini, ini. Jadi, dalam pemilu itu ada kecurangan. jenisnya kecurangan sebelum, kecurangan hari khas, kecurangan pasca pemilu. Dan itu harus kalian antisipasi. Pakai apa? Pakai aplikasi yang namanya jamin. Nah, itu. Jadi, filosofinya waktu itu sederhana. Runtutan materi itu disampaikan agar apa? Peserta memahami bahwa dengan cara pengorganisasian saksi dibantu dengan aplikasi jamin, maka akan tercipta pemilu yang terhindar dari kecurangan. Gitu. Kesimpulannya. Jangan dibalik. Kalau dibalik bahaya. Bahaya. Karena kalau dibalik kan bahaya. Anda minum konidin maka Anda batuk. Ini jadi bahaya namanya. Oke. Baik ya. Saksi ini memang lucu ini ya. Baik mas. Surah saksi ya. Jadi saya katakan kita harus berhati-hati dalam memilih diksi. karena kesalahan memilih diksi itu akan memberikan tafsir yang berbeda. Betul. Jadi kalau ada orang memberikan tafsir bahwa kalau slide pertamanya itu adalah kecurangan adalah bagian dari demokrasi, ya jangan salahkan orang menafsirkan itu adalah bagian dari value yang mau di-insert kepada peserta. Ya. kalau Anda menolak tidak begitu maksudnya ya silat itu yang Anda mengatakan begitu. Jadi begini saya jelaskan tadi sudah saya bilang slide itu memang kami apa maksudkan agar memberikan perhatian keterkejutan. Kok bisa? Maka kita jelaskan setelah itu kecurangan bagian dari demokrasi agar peserta memberikan perhatian. Maksudnya apa? Nah disitulah kita terangkan karenanya di slide-slide setelah halaman itu itu kita jelaskan jenis-jenis kecurangan tahapan-tahapan mana yang terjadi kecurangan dan antisipasi-antisipasinya. Oke. Jadi ini satu-satu kesatuan. Terima kasih. Jadi materi Anda dengan materi berikutnya adalah satu kesatuan? Satu kesatuan. Saya saya apa konfirmasi satu kesatuan ya rangkaian ya dengan materi berikutnya? Dalam satu slide. Jadi satu file slide itu maksudnya. Itu satu kesatuan. Anda tadi mengatakan Anda ini panitia ya? Panitia TOT. Jabatan di panitianya sebagai ketua SC steering committee atau organizing committee atau apa? Atau yang lain? Jadi kepanitian ini sifatnya ad hoc. Ketua panitia resminya Bapak Lukman Edy. Nah dan dikelola oleh Direkturat Saksi. Teman-teman yang lain dibagi. Jadi berbagi tugas saja. Tidak seresmi yang dibayangkan. Bahkan tidak ada apa namanya. Jangan muter-muter mas. Jabatan Anda dipercaya panitian sebagai apa? Jabatan saya jelas. Koordinator bidang pelatihan. Silakan pertanyaan lain. Apakah Anda terlibat dalam penyusunan materi pelatihan? Terlibat. 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 Artinya Anda tahu semua materi pelatihan dari awal sampai akhir? Sebagian besar tahu. Anda kan terlibat dalam penyusunan. Betul. Karena penyusunan itu kita ingat penyusunan materi-materi itu dimulai sekitar bulan Septemberan. Mulai bulan September. Dan rapat-rapat intent dilakukan. Saya jawab kenapa sebagian besar karena beberapa kali juga saya tidak hadir di dalam rapat penyusunan di isu-isu tertentu. Sehingga saya bilang sebagian besar. Karena kurun waktu September sampai dengan pebuah hari itu banyak hari. Dan saya tidak mungkin bisa hadir di seluruh pertemuan. Karena itu saya jawab saya ikut menyusun apa namanya materi itu tetapi tidak keseluruhan. Sebagian besar saya ikut. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan. Mohon ingin yang mulia. Waktu tiga menit. Sampai jam 11.30 salah. Satu lagi. Mudah-mudahan bisa satu pertanyaan lagi. Dan mohon ingin nanti. Satu pertanyaan lagi. Silahkan. Nanti abis Jumat saya akan melanjutkan masih banyak pertanyaan. Karena tadi saudara menyatakan bahwa saudara terlibat dalam penyusunan materi TOT. Saya ingin tahu saksi bisa menyampaikan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan materi TOT itu. secara by name. Kalau by name mohon izin saya belum bisa menyampaikannya satu persatu sekarang. Kalau sekilas bisa. Oke, sekilas saja sebutkan satu persatu. Ya, sekilas ya teman-teman yang terlibat di Direkturat Saksi. sebutkan namanya, Mas. Ada Ketua Direkturat Saksi itu Mas Arief Ibo. Arief Ibo. Ada wakilnya Pak Lukman Edy. Ada lagi kalau saya kira kalau untuk menyebutkan satu persatu yang ingat saja, Mas. Ya, termasuk tadi ada Mas Chandra dan beberapa. Chandra yang mana? Saksi yang sebelumnya. Yang jadi Saksi tadi? Ya. Oke. Jadi saudara tidak tahu persis tidak bisa menyebutkan secara keseluruhan siapa saja yang menyusun materinya. Ya. Apakah orang yang Anda sebut itu itu adalah orang yang masuk sebagai panitia dalam konteks penyusun konsep acara kalau biasanya disebut steering committee. Kalau pelaksanaan saudara itu adalah organizing committee. Betul. Nah, siapa saja yang terlibat dalam steering committee dari kepanitian TOT? Karena dialah yang merancang acara itu. Namanya, ya. Ya, Direkturat Saksi. Ya, saya sebutkan tadi SC itu biasanya emang konsep. Ya. Iya, betul. Bisa disebutkan namanya? Tadi saya sudah sebutkan beberapa. Pak Iwan. Ya. Kalau tadi sudah dikongkan tadinya tidak seserius ini. Jadi mungkin tidak ada SC itu. Menanya nama tidak serius, Pak. Yang mulia. Sudah ingat lagi siapa, Mas. Saya tanya apa, itu saja. Baiklah, karena waktu sudah terbatas. Yang mulia. Karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya sampaikan. Mohon izin nanti saya lanjutkan setelah berpisahat. Nanti bisa dilanjutkan setelah salat Jumat. Majelis, sebelum diskor, kami minta karena saksi ini sedang dalam memberikan keterangan saksi di depan persidangan. Ya. Hanya kita skor karena berlanjut untuk sholat Jumat. Oleh karena itu, kami mohon melalui Majelis Hakim agar saksi ini tidak menemui kuasa hukum 01 terlebih dahulu dalam masa skorsing itu. Ini dijaga agar dan saksi-saksi lainnya ya, agar tidak bertemu dengan kuasa hukum atau pihak-pihak 01 sehingga dia dikawal dan dijaga oleh petugas mahkamah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap, siap. Nanti tolong ini pihak ini keamanan. Ada petugas nanti Pak Nasrullah ya. Ya, siap. Ya, baik. Tapi nanti kan salatnya juga disitu. Itu salat jumpa juga disini kan. Siap. Saksi, siap yang ini. Ya, baik. Sidang diskor sampai jam berapa? Dua. Iya. Sampai 14. Iya. Saya ulangi. Sidang diskor sampai pukul 14.00 WIB. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.